Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Aku ini lagi milih sayuran untuk makan sahur karena kebetulan nanti buka puasa aku itu mau buka puasa bareng sama keluarga ku keluar Sebenernya di pasar ini tuh bukannya setiap hari Rabu dan Jumat, tapi kebetulan tukang sayur ini bukannya setiap hari bun Jadi alhamdulillah kita itu bisa kesini setiap hari Toko sayur ini masih satu pemilik ya bun sama toko sayur yang di depan gang rumah aku Cuman kalo disini itu lebih lengkap karena disini lebih banyak pengunjungnya Aku tadinya mau cari mie untuk bikin mie ayam tapi ternyata gak ada bun Jadi aku disini beli apa itu namanya buah naga, terus selebor, bawang merah dan juga kentang hitam Karena suamiku itu ceeroh ya Suka banget sama kentang hitam, kentang yang kecil-kecil itu loh bun kalo direbus rasanya manis banget Aku juga disini beli tahu untuk lauk teman makan selebor Selebor tau gak bun, apa ya sawi putih atau biasa disebut pecai gitu loh Apalah namanya ya Oh iya bun sebelumnya aku minta maaf ya Karena di video aku kali ini gambarnya itu agak-agak burang Gak tau deh kenapa Padahal aku pake hp yang biasa dan juga lighting yang biasanya Mungkin karena aku buluk tapi aku sudah mandi kok Tadinya gak aku upload tapi nyah ya bun soalnya tenagaku udah abis Sayang banget kalo kita habis bikin konten tuh kan rasanya capek banget ya bun Sebenernya aku ini baru pulang buka puasa bareng sama keluarga aku Tapi bun aku itu gak bawa hp kesana Karena hpku itu dipake upload kan di rumah Kalo aku bawa keluar kan gak ada wifi gitu Tadinya mau aku record pake hp anak aku Tapi gak tau kenapa deh Hasilnya itu jelek banget Dan akhirnya aku gak record apa-apa Yang gak apa-apa lah ya bun ya Oke bunda kita lanjut lagi Ini aku mau masak sayur selebor Yang tadi pagi aku beli di pasar Sekalian aja ini aku kupas bawangnya Dan ini aku iris-iris Tapi sebelumnya udah aku cuci dulu ya bun Suamiku itu ceero alias mas payjo Suka banget sama sayur selebor Apalagi sama sayur kol Gak tau deh kenapa Dioseng kayak gini aja Dia makannya bisa berkali-kali Ini bumbunya simple aja ya bun Bawang merah, bawang putih dan juga cabai Tapi aku pakenya satu aja Soalnya kan buat sahur Jangan yang pedes-pedes nanti sakit perut Setelah aku cuci bersih sayurnya Langsung saja ini aku mau tumis Aku masukkan bawang merah, bawang putih Kemudian aku oseng-oseng sampai harum Aku itu kalo masak bumbunya Gak pernah aneh-aneh ya bun Simple-simple aja Yang penting rasanya enak Justru menurut aku Kalo sayur terlalu banyak bumbu Itu rasanya lendeng Alias nabili giding gitu loh bun Tapi kembali ke selera masing-masing aja ya bun Yang penting anak-anak kita Keluarga kita pada suka Seperti babang hilal bun Gendut dan sehat Aku minta maaf ya bun Kalo kontenku itu selalu masak dengan menu yang sederhana Ya memang selera aku seperti ini bun Gimana lagi gitu Memang makanan mewah seperti apa sih Lagian aku gak bisa bun Masaknya kalo yang pake Saos-saos Terus pake apa itu ya Bumbu-bumbu orang-orang Korea gitu Aku gak suka bun Apalagi yang terganggu dengan konten Ngalagendot Atau ngunder kangkung aku Selama aku tinggal di desa Masih melihat banyak pemandangan sayur Di pinggir sawah ya Apa salahnya aku ambil Toh aku gak nyuri Jadi aku minta maaf banget ya Kalo misalkan Ada bunda yang terganggu Sama kontenku Setelah sayurku mateng Ini lanjut lagi Aku mau goreng tahu Aku tadi beli tahu 2 bungkus ya bun Cukuplah untuk makan sahur Soalnya disini itu Kalo makan sahur Makannya suka sedikit-sedikit bun Gak kayak buka puasa Nah kalo buka puasa Makannya suka banyak Kalo sahur mah suka sedikit Bumbu yang aku pake Seperti biasa ya bunda Bumbu racik ikan goreng Ini tuh dipakein buat goreng tahu Goreng tempe, bikin bakwan, bikin mendoan Rasanya enak banget Oke bunda Sudah selesai Kita bumbuinnya Saatnya kita goreng tahu Aku tuh sebenernya kurang suka ya bun Goreng-goreng pake teflon kayak gini Enaknya mah pake ketel ceku Ngening bun Di osreng-osrengnya tuh enak Tapi kalo kayak gini mah Harus hijih-hiji bun Dibalik ke nana lah Menderibetnya Apalagi kalo nyeplog ndog Aku mah Mending pake katel Soalnya kalo pake teflon Malah mancang menceng bunda Oke bunda Lanjut lagi Sambil nungguin tahunya mateng Ini aku mau beresin Bawang merah dulu Tadi itu aku beli Seperempat harganya Sembilan ribu Kok mahal ya bun Mahalnya udah butuh ya bun Aku pilih Aku pilihin dulu kulit bawang yang kering Biar nanti lebih bersih Jadi gak murdul gitu loh bun Keasikan milihin bawang Ternyata ini tahuku terlalu mateng bun Alias tutung Tapi gak papalah Ini masih bisa dimakan kok Tuh kan ribet kan Kalo bolak-balik tahu pake teflon Kalo pake katel Ini mah bisa sekaligus Serowok Jebret gitu Dan sambil nungguin tahunya mateng Ini aku lap-lap meja Nah kalo ini tuh Gak tutung bun tuh Jadi belakangnya hideng Depannya putih Gak apa-apa lah Yang penting enak rasanya Alhamdulillah Menu makan sahurku udah jadi Sederhana tapi nikmat banget Karena badanku sudah lelah Jadi aku minta bantuan ceero Untuk cuci piring Suamiku itu bager pisan Dan juga rajin Tapi ya itu bun Harus pake surat perintah Apalagi kalo sudah pake cap Mata melotot Dia gak bisa berkutik bun Kalo mata aku sudah mendelik Aku itu sama suami Seumuran ya bun Kita seangkatan gitu Jadi kalo di rumah Kita kayak berteman Aku bahagia hidup sama dia Karena dia itu Bisa jadi temanku Bisa jadi sahabatku Bisa jadi pacarku Bisa jadi suamiku Pokoknya bisa jadi apapun Yang aku mau Suamiku itu Jarang banget keluar rumah ya bun Apalagi nongkrong sama temen-temennya Itu gak pernah sama sekali Sebaliknya aku pun Seperti itu Lebih nyaman Diam di rumah Katanya Kalo dia lagi ada Keperluan keluar rumah Itu tuh gak betah bun Lama-lama ninggalin aku Sama anak-anak Alhamdulillah Aku punya suami yang bager Dan nurut Seperti dia Nah sementara suamiku Lagi cuci piring Ini aku mau nyapu-nyapu Supaya nanti Pekerjaan kita Bareng beresnya Semoga bunda gak bosan ya Ngeliatin aku nyapu Soalnya di semua kontenku Pasti aku beres-beres dapur Tapi gimana lagi ya bun Ya memang seperti itu Gitu loh Apalagi bulan puasa Seperti ini Habis makan Ya pasti berantakan Dan ini aku lagi Cuci wastafel ya bun Suamiku itu Mas Pahijo Kalo habis cuci piring Ya udah deh berantakan Tapi gak apa-apa lah ya Segitu aja Daek di kero Dan ini aku lagi ngepel Di bagian sini Memang sering banget Kotor Karena disitu biasanya Tempat si Cici makan ya bun Jadi suka jatoh-jatoh gitu Duri ikan Oke bunda Lanjut lagi Ini aku lagi cuci Keset dapur Aku itu paling gak betah ya bun Ngeliat keset dapur Yang udah cepel-cepel gitu Karena minyak Apalagi ini tuh Sering banget Ditidurin sama si Cici Jadi aku itu Cuci ini sekitar Dua hari sekali Gak apa-apalah Tereh belele juga Nanti beli lagi Pernah ada juga yang komen Kok masih ada beli lagi sih bun Sebenernya aku tuh Gak beli ya bunda Tapi aku dikasih Alhamdulillah ya bun Walaupun subscriberku Baru 25 ribu Tapi aku sudah mendapatkan Beberapa endorse Dan alhamdulillah banget Aku mendapatkan uang tambahan Aku juga mendapatkan Barang gratis Jadi gitu ya Temen-temenku semua Kalo belikan sayang bun Di rumah juga masih ada Takutnya bu Basir Tengah Tengah Oke bunda sampai disini dulu ya Dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you